Selamat siang semuanya, ketemu lagi dengan saya Adi, dan kali ini saya bersama dengan kak Deddy Rahim, siap Apa kabar kak Adi? Alhamdulillah baik, sehat ya kak ya? Alhamdulillah Oke, kak Deddy kita mau sedikit tanya-tanya nih, karena ini kan publik inspirasi ya kak ya kak sebagai salah satu tokoh di kota Bogor nih tentunya banyak hal yang sudah dilewati ya kak Kira-kira bisa cerita sedikit kak mungkin tentang perjalanan kakak hingga sampai di posisi sekarang ini kak gimana? Pertama-tama tentu awal dari perjalanan itu kan dari pendidikan dulu ya dari kuliah, dari sekolah begitu kan Saya dulu sekolah di ITB S1 kemudian melanjutkan S2 di UI Nah kemudian kalau karir, saya cukup variatif mulai dari perusahaan nasional ya, saya pernah di astramobil, saya pernah di digital media, kemudian terakhir saya berkarir di KPK cukup lama Nah setelah itu saya diminta untuk mendampingi Pak Bima Arya untuk maju pilkada di kota Bogor Jadi kurang lebih sih, itu ya kalau dari sisi pendidikan dan pekerjaan Kalau latar belakang ya saya sejak TK, SD, SMP, SMA di kota Bogor jadi paling tidak sudah mengenal ya dari kecil, dari tahun 67 ya setelah lahir saya sudah di Bogor Jadi artinya kalau ditanya orang mana ya pasti orang Bogor Tinggalnya di seputar Bogor mana nih Kak, kalau dulu waktu kecil ya? Ya waktu kecil saya di Jalan Merdeka Ya di Jalan Merdeka ya di dekat Museum Perjuangan ya saya bertetangga dengan sekarang Sekda Kota Bogor, Ibu Syarifah Sofya, dulu ayahnya Bupati Bogor ya rumahnya tidak jauh, paling beda 3 atau 4 rumah dengan rumah saya Oke, jadi memang karir ini asli kota Bogor dan banyak perannya juga ya kaya di kota Bogor ya kaya Yang milestone yang paling mengesankan Kak waktu selama dari tahun 67 ya kaya sebenarnya sekarang ini, kira-kira apa yang paling mengesankan Kak? Tentu kalau dari panjangnya karir saya kan lama di KPK ya, 13 tahun di KPK mulai dari fungsional Kemudian menjadi beberapa, menduduki beberapa posisi direktur di KPK Kemudian pernah menjadi PLT Deputi Pencegahan Kemudian terakhir saya ikut asesmen untuk Deputi PIPM kalau tidak salah ya waktu itu Dan kemudian barulah saya pindah ke Bogor untuk memulai sebuah perjalanan politik Jadi karir politik sih baru saya lakukan ya di Bogor bersama dengan Pak Bima Arya Jadi itu mungkin yang paling milestone yang paling mengesankan ya kak Iya Lalu Kak, ini banyak yang penasaran Kak tentang Kiprah Kakak di Kepramukaan ini luar biasa kan Boleh mungkin cerita sedikit Kak, tentang dulu Kakak pasti melewati Mas Artur Tadidikat Dari Siaga, Penggalangnya Iya Saya lewati juga pengalaman saya di bidang Kepramukaan sejak di SD dan SMP Budi Mulia Bogor Dari Budi Mulia kan Ya jadi di SD dan SMP Budi Mulia itu saya ikut kegiatan Kepramukaan ya Betul sejak dari Siaga dan Penggalang Meskipun tentu aktifasi lain, aktivitas lain pun ya Keolahragaan saya ikuti ada sepak bola, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan outdoor lah ya Zaman waktu SD dan SMP ya Tentu itu yang kemudian mengenalkan saya terutama kegiatan Kepramukaan Jadi pernah camping juga kan? Oh iya tentulah tentu ya Gimana kan campingnya? Dulu camping ya di wilayah, pernah sampai di Lembang kalau nggak salah ya Pernah di Lembang paling jauh waktu itu ya Kan waktu itu SMP ya, antara SD dan SMP saya lupa Itu di daerah Lembang, kemudian kalau camping yang di Bogor juga ada beberapa kali Termasuk di daerah, dulu kan daerah Ciluar itu masih tidak seperti sekarang Kita pernah juga camping di daerah Ciluar, kalau sekarang sudah banyak perumahan Perumahan ya Dulu masih kebon gitu kan Ada yang menarik nggak untuk Kemah? Mungkin pernah kebajiran atau apa gitu Ya pernah kita salah menentukan posisi lokasi Kemah Jadi ada sebuah tanah ya di atas, di dekat sungai ternyata itu Becek ya? Nggak, lambat laun ya tadi Dengan debit air semakin tinggi ya akhirnya tanahnya kan ketutup air Jadi kita pindah pernah juga Jadi memang waktu dulu kan masih dibimbing sama kakak-kakak pramuka ya Zaman waktu itu dan ya kita ikut aja Dan ya cukup menarik ya pengalaman masa kecil ikut ke pramukaan di Bogor Oke, jadi memang pramukaan itu membawa satu kesan ya pengalaman di itu Ujungnya nanti di kemudian hari bisa jadi inspirasi di daerah ya Ya tentu ya betul Nah, terkait dengan tantangan pramuka saat ini kan Sertama di pasca pandemi ya Ya Kita tahu ini sekarang ini posisinya kita hampir melewati pandemi Masih tapi mungkin sedikit lagi selesai kakak ya Ya Dan apa sih tantangan pramuka saat ini yang kakak bisa disampaikan kepada kakak? Kak Adi, tentu situasinya cukup berbeda Saya mendapatkan amanah untuk melaksanakan tugas sebagai ketua keluarga Bogor ini Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang cukup berat Jadi selama hampir 2 tahun kemarin Boleh dibilang tidak terlalu banyak kegiatan yang Melibatkan kegiatan kepramukaan secara masif Ya karena apa? Karena memang kegiatan pembelajaran atau tatap muka juga kan dilakukan dari rumah Kemudian yang kedua situasi pandemi dengan tingkat risiko yang tinggi Pada saat itu tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang aktif ya Kemudian membuat kita semua bisa melakukan kegiatan secara bersama-sama di satu tempat Tantangan ini kemudian saya upayakan untuk tetap ya Kegiatan kepramukaan ini menjadi satu support ya Dukungan kepada pemerintah Yaitu dengan membentuk tim Yang tujuannya adalah membantu teman-teman di dinas kesehatan Melaksanakan kegiatan vaksinasi Jadi sejak awal pelaksanaan kegiatan vaksinasi Baik itu yang dilakukan oleh pemerintah kota Bogor Maupun yang dilakukan oleh Korem 061 yang ada di kota Bogor Dalam melaksanakan vaksinasi itu melibatkan teman-teman dari pramuka Dan ini salah satu kegiatan yang paling mungkin kita lakukan di saat-saat pandemi Kemudian juga di luar itu semua kita libatkan juga kegiatan kepramukaan Misalnya untuk dukungan kepada program-program Misalnya kepada kegiatan yang sifatnya polisionil ya Seperti kegiatan penertiban jam operasional kafe dan restoran Kemudian juga waktu itu kita libatkan juga kepramukaan untuk kegiatan genap ganjil Dan banyak kegiatan-kegiatan yang memang sangat identik dengan upaya kita Untuk memutus rantai covid-19 di kota Bogor Keren banget ya Jadi tantangan pramuka saat ini itu juga cukup berat ya kaya Selain melawan covid ya Harus ada beberapa inovasi Tapi dengan inovasi dan kreasinya Mungkin bisa cerita kak Pramuka khususnya di kota Bogor ini kan terbaik sejoba Apa yang bisa disampaikan ya untuk pramuka tersebut Ya sebetulnya Kuarcap Bogor ini Memiliki satu kehususan sebetulnya ya Dengan adanya TV pramuka TV pramuka ini kan sebuah hasil inovasi yang luar biasa Tinggal Bagaimana kita kemudian mengisi konten dari TV pramuka itu Nah sebetulnya kesempatan kan sudah terjadi pada saat kita pandemi Pada saat kita tidak melakukan kegiatan yang sifatnya fisik ya bersama-sama di satu tempat Nah sebetulnya inilah kesempatan kita untuk memperkuat Apa namanya kompetensi dan juga kemampuan dari teman-teman pengelola TV pramuka untuk tadi Mencoba mencari konten-konten ya Kemudian juga bagaimana mencari tema-tema yang menarik yang bisa diakses oleh semua Nah keunggulan yang kedua adalah TV pramuka ini namanya sangat generic Ya kalau dicari TV pramuka pasti cuma ada satu-satunya ya dan itu dari kota Bogor Nah ini juga sebetulnya kalau kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh sebetulnya Pada saat itu saya sudah sampaikan kepada teman-teman untuk tadi berusaha untuk bisa juga memberikan bantuan kepada di sektor pendidikan Nah kalau apa namanya kita tergantung semuanya ya pada dinas pendidikan tentu mereka juga pada saat yang bersamaan mereka mencari pola Mencari apa namanya teknologi dan metode yang tepat untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh Tetapi dengan TV pramuka saya pikir ini salah satu solusi ya pada saat itu Tetapi kemudian nanti kedepan tentu kita juga bisa mencarikan terobosan-terobosan untuk mencari konten-konten yang menarik Sehingga akan menambah subscriber dan kemudian menjadi apa namanya menjadikan satu pendapatan Ya untuk kegiatan keperbukaan di luar hibah yang kita siapkan dari pemerintah kota Bogor Keren kan Nah sebagai warga kota Bogor apa sebetulnya kembangan kakaknya pada kota Bogor? Kota Bogor ini kan unik ya kota Bogor ini memiliki sejarah yang cukup panjang Kalau kita runut apa namanya sejak masa ke masa ya dari sejak zaman kerajaan Kemudian masuk zaman kolonialisme Belanda Inggris bahkan ya kemudian penjajahan Jepang Kemudian masuk ke era kemerdekaan kemudian masuk ke era reformasi ya Bogor ini kan perannya sangat sentral Di Bogor ada Istana Bogor ya dimana ada dua presiden yang pernah tinggal di kota Bogor kan Presiden Soekarno kalau tidak salah sudah pernah tinggal di kota Bogor sejak tahun 1957 ya Sampai tahun 65-66 mungkin Kemudian sekarang hari ini Pak Jokowi presiden kita tinggalnya pun di kota Bogor Jadi Bogor ini boleh dibilang ibu kota de facto Ini yang kemudian kita harus berupaya untuk mencari solusi ya bagaimana Mensejajarkan kota Bogor ini sebagai kota-kota yang memang punya nilai lebih gitu kan Yang berbeda dengan kota-kota lain Presiden tinggal di Bogor Kegiatan-kegiatan kenegaraan juga dilakukan di kota Bogor Bahkan hampir semua tamu negara selalu dibawa ke kota Bogor Ya di luar kesejarahannya yang panjang dan sangat menarik ya Kota Bogor juga ternyata punya peran yang cukup penting di tingkat nasional Jadi itu Keren banget ya Jadi memang kita patut kebangga ya di kota Bogor ini banyak sekali Walaupun kita lokasinya kecil Secara kebuasan kecil namun kita peran terhadap Indonesia Terhadap dunia bahkan sangat besar Nah ini ada yang bertanya Apakah pramuka ini sudah jadi kebanggaan warga kota Bogor nih kayak ada pertanyaan seperti itu Kira-kira gimana? Ya tadi saya sampaikan Pak Andi ya Kan situasinya berbeda Bukan hanya pramuka yang menghadapi tantangan Hampir semua sektor ya Nah kita menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah kemerdekaan kita Kita menghadapi sebuah pandemi yang sifatnya global Nah pramuka ya tentu harus mencari jalan dan peluang untuk menjadi kebanggaan kita bersama Dengan cara apa? Dengan kita mencari terobosan Tadi kan sudah ada Terobosannya sudah ada Di saat pandemi orang belum pernah bikin konten terkait dengan pendidikan Tentang lingkungan hidup misalnya ya Dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan asosia dan lain sebagainya Pramuka sudah Pramuka Kota Bogor sudah punya TV Pramuka tadi saya sampaikan Nah itu harusnya menjadi kebanggaan kita Tinggal tadi seluruh jajaran pengurus kepramukaan di Kuarcap Kota Bogor Jika memanfaatkan TV Pramuka ini sebagai sarana untuk menyampaikan sosialisasi dan informasi Apapun yang tadi kita tekankan di bidang pendidikan Kemudian tentu ini bisa menjadi satu kebanggaan untuk kita semua Kemudian prestasi teman-teman Pramuka Kota Bogor ini luar biasa Meraih penghargaan tertinggi sebagai kuarcap tergiat di Jawa Barat Jadi ini salah satu hal yang kemudian menjadi tantangan untuk kepengurusan kuarcap periode kita Nah bagaimana mempertahankan Sementara situasinya berbeda Kalau dulu raihan prestasinya karena kegiatan yang dilaksanakan tergiat ya Karena memang situasinya masih normal Nah sekarang tentu kalau mempertahankan seperti apa Nah saya pikir tadi kita harus sama Dulu orang mungkin berpikir tidak mungkin kita melaksanakan pendidikan jarak jauh ya Tetapi ternyata dalam situasi pandemi terjadi Nah demikian juga kepramukaan Kepramukaan ke depan harus punya satu inovasi ya yang betul-betul bisa dimanfaatkan Dan juga ada model atau metode ya Cara aktifasi pramuka dengan mengikuti pola atau situasi yang sesuai dengan zamannya Ya kalau misalnya kita nggak boleh deket-deketan jaga jarak Ya antara lain kan harus ada inovasi yang lain kan Itu salah satu hal yang harus kita betul-betul kembangkan dan kita cari Sehingga suatu saat kalau terjadi lagi pandemi sejenis ya Kita sudah siap dan kita sudah mampu untuk mengatasi semua Ya jadi memang kita harus banyak berinovasi juga ya kan Dan itulah manusia ya Kita harus beradaptasi dengan ini Nah kalau tadi kayak kegiatan tentang kepramukaan di KM Ini ada beberapa alumni ya kan Yang sudah mengikuti kegiatan baik itu nasional bahkan internasional Dan mungkin ada potensi-potensi juga pramuka yang belum tergali nih kan Apa harapan kakak nih terkait dengan potensi para purna kegiatan Yang mungkin pernah mengikuti kegiatan di tingkat daerah nasional dan internasional Terus juga pramuka Garuda kalau kita tahu di kota Bogor ini Setiap tahun kita melahirkan ada negara Garuda yang baru Nah itu kan mungkin ya karena situasinya kemarin itu masih pandemi Nah ini kan sekarang sedang menuju normal ya ya Apakah ada harapan kakak terhadap potensi kota sebagainya? Ya saya pikir yang paling penting adalah bagaimana Pak kakak-kakak senior ya Yang sudah pernah mengukir prestasi untuk membanggakan kota Bogor Saya berharap sih ada satu sesi sharing ya Yang memungkinkan untuk bisa kita dengar apa pengalamannya Bagaimana kiat-kiatnya Kemudian bagaimana mereka berjuang untuk membuat sebuah kebanggaan Bagi keperamukaan kota Bogor maupun kota Bogor Termasuk juga pramuka Garuda Karena kan mereka ini punya skill ya Punya talenta Kemudian juga punya semacam daya juang yang berbeda Sehingga itu patut untuk disebarluaskan Bagaimana mereka bisa memotivasi teman-teman yang lain Yang juga berkeinginan mencapai satu titik yang sama kan begitu kan Bagaimana caranya ya tadi Kita bikin sharing session ya Atau kita bikin liputan-liputan Atau kita betul-betul nanti bisa membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa saja Nanti sifatnya diskusi publik Atau bahkan seminar ya Atau bahkan kegiatan-kegiatan lain yang relevan Untuk bisa kemudian menginspirasi kader-kader Atau pramuka-pramuka muda lain yang ingin berprestasi seperti kakak-kakak senior lainnya Keren banget Jadi tunggu nih nanti ya Mungkin akan ada kegiatan ya kaya Iya Di mana nanti para purna ada kegiatan Yang baik di jota air, nasional, bahkan internasional Ini bisa berbagi apa yang mereka kiat-kiatnya ya kaya Dan juga menceritakan prestasinya mereka Untuk untuk mereplikasi Mereplikasi apa keinginan yang sudah didapatkan itu Iya Lagi Oke yang terakhir kakak ini Ada tentang kota Bogor tadi Ya Bicara Meningat kakak sekarang Menjadi salah satu pimpinan nih Kota Bogor dan Kita memang baru saja hampir melewati pandemi kaya Kita kira ada gak harapan kakak terhadap kehidupan masyarakat Mungkin kehidupan sosialnya Harapan kakak dan rencana kakak kedepan nih Untuk kota Bogor tentunya Pastinya kan ingin lebih baik ya kak ya Ya Mungkin ada yang bisa dikasih bocoran-bocoran dikit ya Apa sih harapan dan rencana kakak? Ya Yang pasti kan kota Bogor ini Kota yang terus tumbuh ya Kota yang sangat dinamis Baik dari sisi sosial kemasyarakatannya Maupun dari daya dukungnya begitu kan Nah oleh karena itu tentu kita berharap Kedepan itu kota Bogor dapat maju berkembang menjadi kota yang Indah, bersih, tertib Ya Kota yang membanggakan untuk semua Nah untuk bisa mencapai titik itu Kita harus membangun namanya kan Tapi membangun itu bukan hanya membangun infrastruktur Kalau infrastruktur kan gampang ya Jalan, pedestrian, kemudian drain aset Kemudian gedung-gedung pemerintahan dan lain-lain Tetapi yang paling penting juga Kita harus juga bisa membangun manusianya Nah salah satu upaya kita untuk membangun manusia Tentu melalui keperabukaan Selain pendidikan formal ya Keperabukaan ini Dapat juga ya mendorong Bagaimana karakter itu dibangun Nah jadi dua hal ini yang paling penting Membangun infrastruktur dan membangun manusia Jadi PR kita ke depan Bagaimana membuat kota Bogor lebih keren lagi Ya bukan hanya infrastrukturnya Orang-orangnya pun harus kita edukasi Jadi Mereka kita Biasakan misalnya untuk hidup sehat Ya dengan cara apa? Kita membangun pedestrian lebih mungkin dari Dua puluhan kilo ya Membangun jalur sepeda Tujuannya apa sih? Tujuannya Agar Selain Sehat Secara jasmani Secara rohani Ya kemudian fisiknya pun Harus juga sehat kan gitu kan Nah kemudian kebiasaan-kebiasaan lain Yang biasanya mungkin Naik kendaraan pribadi Naik motor Naik mobil ya Sekarang kita juga Ingin satu saat ke depan Kota Bogor Terintegrasi Transportasinya Nah transportasi yang sudah kita bangun Secara Pelan-pelan ya Sekarang sudah kita bisa nikmati Ada bis kita Ya ada beberapa koridor yang sudah Terkoneksi Nah tinggal nanti ke depan Tentu kita harus pikirkan Bagaimana Koneksi transportasi ini juga bisa terbangun ya Dan Saling kait-mengkait satu sama lain Sehingga kemudahan masyarakat bisa Terasa gitu kan Kemudian yang terakhir juga Tadi Masyarakat Bogor ini harus cinta sama kota Bogor Cinta terhadap Kebersihan Keindahan Ya Kemudian juga Bagaimana Dari satu dengan yang lain itu memberikan Pemahaman dan pengertian serta edukasi Jadi kita bangun misalnya halte Ternyata masih ada vandalisme Kita bersihkan tiang-tiang Di sepanjang jalan Apa namanya KS Tubun Sampai dengan jalan ke Soleh Iskandar Sudah kita chat Ternyata di Graffiti lagi kan gitu kan Dicoret-coret lagi Saya pikir Hal-hal seperti ini Perlu ya Dimotivasi oleh teman-teman pramuka Kepada mereka-mereka yang tidak cinta kepada kota Bogor Ya kemudian juga Tantangan kita adalah Bagaimana Tauran Kemudian juga Selain vandalisme ya Tauran Kemudian juga narkotika Pergaulan bebas dan sebagainya Jadi memang Tantangannya ke depan adalah Bagaimana kita secara bersama-sama Membangun infrastruktur dan manusia Agar kota Bogor menjadi lebih baik lagi Oke Memang kata jadi Itulah Kak Deddy lahir Ya Kita sudah Lenggarkan apa Yang menjadi harapan beliau Terhadap kota Bogor Terhadap Kamuka Dan Tentunya Mudah-mudahan Kita sebagai warga kota Bogor Bisa menguruskan juga Harapan kakak ya Ya Tadi dengan menjaga Fasilitas yang ada Terus juga Tidak melakukan hal-hal yang Tidak kurang dikenan ya kakak Dan Tentunya Mudah-mudahan kota Bogor ini Bisa menjadi kota yang lebih baik lagi Dan bisa Menjadi kebanggaan Tetap menjadi kebanggaan Kita Mungkin itu kan ya Iya Kita Akan berjumpa lagi mungkin Di lain kesempatan Terima kasih Iya Salam Salam provokal